Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan program Bulan Cinta Laut. Peluncuran program ini melalui aksi bersih pantai bersama ratusan warga serta aparat sipil negara. Aksi bersih pantai Parangkusumo Bantul, Yogyakarta dilakukan pada Jumat pagi. Kegiatan bersih pantai yang juga mengajak aparat sipil negara dan pelajar ini sekaligus menandai dimulainya Bulan Cinta Laut. Program ini dimotori Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, laut harus menjadi aset negara yang penting dijaga kelestariannya demi menjaga kesinambungan ekosistem. Selain itu, laut yang bersih dan sehat juga akan melanggengkan kehidupan manusia. Usai diluncurkan di Bantul, Yogyakarta, program serupa segera dilakukan Kementerian KKP di sejumlah daerah lain di Indonesia. Jadi ini bagian dari pemanasan awal, bagaimana laut menjadi hal yang paling penting yang harus kita jaga bersama. Saya terima kasih sekali dengan teman-teman media yang nanti bisa menyampaikan kepada publik, kita akan sampaikan kepada dunia. Pentingnya laut yang sehat, laut yang biru akan menjadikan langit yang biru dan kehidupan umat manusia akan menjadi pelanggeng. Itu hal yang paling penting. Jadi kehancuran daripada laut maka adalah kehancuran daripada umat manusia. Ini yang paling penting. Untuk itu, ini adalah satu hal awal yang kita mulai di Parang Tritis ini, yang nanti saya berharap akan menjadi satu kegiatan yang masif untuk Indonesia, di seluruh Indonesia, dengan melibatkan semua pihak. Terima kasih telah menonton!